Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Lady Kalo misalnya kalian udah nonton video aku sebelumnya, yaitu yang tentang sensitive skin Disitu aku banyak banget rekomendasiin produk-produk yang cocok untuk kulit sensitif Dan di video itu juga aku janji mau membahas soal favoritnya aku, yaitu dari moisturizernya Karena dari moisturizernya ini tuh emang bener-bener ngaruh banget di aku untuk permasalahan skin barrier dan juga kulit sensitif Jadi disini aku bakal bahas serangkaian dari Skintific yang 5x Ceramide ini So, sebelum kalian masuk ke videonya, jangan lupa nih di subscribe dulu, terus juga di like, dan juga share ke semuanya Yuk langsung aja ini dia videonya Tadaaa, produknya udah aku pegang semua nih ya, udah lengkap, I'm so happy, jadi aku udah punya semuanya Dan produk ini ya, ini tuh diformulasikan oleh scientist di Kanada dengan teknologi TTI Dan ini tuh cocok banget kalo misalnya kalian punya kulit sensitif dan punya permasalahan skin barrier yang rusaknya Duh, udah pusing deh pake apa aja, aku pake ini tuh udah lumayan banget memperbaiki semua permasalahan skin barrier aku Jadi kalo misalnya kalian punya kulit sensitif tenang aja, karena dia ini tuh diformulasikan untuk kulit sensitif Karena dia gak ada SLS, non-alkohol dan juga paraben, dan dia sudah B-POM So, langsung aja kita masuk ke produk yang pertama, yaitu facial wash Nah, facial washnya disini, dia skin tipik 5x Ceramide Low pH Cleanser Untuk teksturnya sendiri, kalo misalnya kalian liat ya, ini tuh warnanya putih dan super creamy Kalian bisa liat nih, tuh creamy banget So far aku menggunakan si facial washnya ini, ini tuh super nyaman banget saat diaplikasikan ke wajah Karena dia itu punya fluffy foam, dan saat diaplikasikan juga lembut banget, beda banget sama low pH facial wash lainnya Oh iya, produk ini tuh dia juga punya claim kalo dia tuh bisa membantu membersihkan wajah dan juga merawat skin barrier Dan untuk pH-nya sendiri, dia tuh cukup rendah Dia itu punya pH di 5,5 yang dimana menyerupai dengan pH asli kulit kita Yang aku suka dari facial wash ini, ini tuh cukup unik Kenapa? Karena dia itu, biarpun aku aplikasikan ya, udah aku bilas Dia tuh gak meninggalkan rasa ketarik, kering, ataupun bikin yang disini iritasi kayak dry patches gitu Itu karena sebum alami kita bener-bener diserap Nah ini tuh gak sama sekali, jadi bener-bener bersih, tapi tetap melembabkan juga Selain itu juga yang kenapa aku bilang ini unik Karena foam-nya ini memang diformulasikan yang paling lembut dan juga aman Jadi gak bergesekan terlalu keras dengan telapak tangan kita Dan juga foam-nya ini super nyaman banget Yang akhirnya tetap bisa menjaga skin barrier kita Hal lainnya yang gak boleh ketinggalan, kita perlu banget memperhatikan Adakah ingredients yang kita butuhkan disini? Oh tentu ada, karena dia di dalamnya punya 5 kali ceramide atau 5 tipe ceramide di dalamnya Yang berfungsi untuk mengembalikan dan juga menjaga skin barrier kita Selain itu, fungsinya si ceramide ini dia mencegah kulit rasa kesat Itu kenapa tadi aku saat aplikasikan dia gak meninggalkan rasa kesat, kering, ataupun iritasi Nah tadi kan aku sempet mention ya, kalau si foam-nya ini tuh diformulasikannya khusus banget nih Jadi dia itu menggunakan amino acid dengan tipe surfaktan anionik yang paling lembut dan juga paling halus Yang fungsinya sendiri dia itu bisa meningkatkan kualitas busa sehingga menghindari yang namanya dari iritasi Dan ternyata di dalamnya udah ada niacinamide-nya yang dimana dia itu bisa membantu mengobati kulit yang meradang akibat jerawat Selain itu dia juga bisa membantu mengontrol minyak berlebih, memberikan kesan cerah dan juga segar di kulit kita Untuk hitungan facial wash dia itu cukup kompleks, di dalamnya dia juga udah ada hyaluronic acid yang dimana bisa membantu menjaga kelembapan kulit kita Super kompleks banget nih kalau aku liat dari ingredients-ingredientsnya Jadi aku cukup aman untuk memilih si facial wash ini Ini terbilang baru banget aku coba dan bersyukur yang sekarang aku pake ini aman-aman aja dan malahan kulit aku jadi jauh lebih membaik Lanjut kita beralih ke toner, untuk tonernya sendiri dia punya nama 5x Ceramide Soothing Toner Nah untuk klaimnya disini dia bilang maintain skin barrier, calms redness, and stabilize skin microbiome Disini aku mau kasih liat teksturnya tuh kayak gimana Kalau misalnya kalian liat dari botolnya aja nih super cair kayak air gitu aja Nih tuh, ini tuh teksturnya super cair dan dia itu gak ada warnanya sama sekali Meskipun disini keliatannya biru gitu ya ternyata pas ditetesin tuh ya gak ada warna birunya Warnanya juga gak ada, clear dan kalau aku cium gak ada baunya sama sekali Yang aku suka dari toner ini sensasinya sih saat aku aplikasikan itu bener-bener seperti namanya soothing Jadi dia memberikan sensasi calming, terus juga lembab dan terhidrasinya itu bener-bener berasa banget di kulit Di dalam tonernya juga dia punya ingredients 5x Ceramide yang dimana bisa memperbaiki dan juga menenangkan skin barrier Selain itu dia punya probiotic kompleks yang bisa membantu meningkatkan microbioma pada kulit Sehingga mencegah timbulnya permasalahan kulit Dan ternyata di dalam ini sudah ada kalendulanya juga Jadi seperti namanya soothing, selain dia nih kalendula punya fungsi menutrisi kulit Dia juga bisa sebagai anti-inflammasi dan juga anti-bakteri Nah jadi kulit kita itu si kolagen alaminya tetap terjaga Kulit kita jadi jauh lebih terlihat kenyal dan juga lebih sehat Setelah menggunakan toner, aku biasanya lanjut menggunakan serum Nah serumnya ini dia punya nama 5x Ceramide Barrier Repair Serum Untuk klaimnya sendiri, dia disini bilang Repair Damage Barrier and Restore Radiance and Elasticity Yang aku suka dari serumnya ini yaitu teksturnya sih Ini teksturnya tuh unik banget, aku suka banget sama teksturnya tuh Ini tuh gel, jarang banget aku nemuin serum yang gel kayak gini Dan uniknya lagi kalo dioles kayak gini dia jadi watery Nah yang bikin aku happy kalo misalnya serum yang watery banget kayak gini Dia itu gampang banget menyerap Sedangkan kalo si serum ini kan fungsinya masuk ke dalam kulit jauh lebih dalam ya Nah jadi kalo misalnya dia bekerjanya lebih dalam terus gampang menyerap Si nutrisinya ini juga mau gak mau gampang terserap sama kulit kita Jadi makanya aku suka banget sama si serumnya ini Selain itu juga dia teksturnya lembut banget dan gak bikin lengket sama sekali Nah jadi apa sih yang diserap lebih dalam lagi ke dalam kulit kita ini Nah dia itu punya ingredients 5 tipe ceramide atau 5x ceramide Nah 5x-5nya ini tuh masuk lebih dalam lagi ke dalam kulit kita Meskipun yang tadinya yang sebelum-sebelumnya facial wash toner Dia udah ada 5 tipe ceramide-nya Nah yang ini tuh jauh lebih dalam lagi ke dalam kulit Selain itu dia juga punya fungsi yang dimana bisa memperbaiki dan juga menenangkan skin barrier kita Habis itu di dalamnya dia juga punya BFL probiotic Yang fungsinya sebagai anti-inflammasi Jadi kalo misalnya kalian punya kulit yang kemerahan akibat jerawat Nah dia tuh bisa banget nih menolong dari kemerahan itu dan juga permasalahan jerawat tersebut Selain itu juga yang bisa membantu meredakan dan menenangkan kulit kita dari kemerahan ataupun jerawat Dia juga punya kandungan disini centella asiatica Tadi kan udah pake serumnya Nah biasanya aku lanjutkan menggunakan moisturizer Nah moisturizer-nya disini yaitu 5x ceramide barrier repair moisture gel Dia punya claim-nya nih Nah claim-nya itu lock hydration smooth skin texture Dari semua rangkaian ini ya yang aku paling suka adalah teksturnya Nah untuk moisturizer-nya sendiri dia light banget Ini aku bakal kasih liat ya Tuh ini tuh warna putih kayak gini Terus pas diolesin masih sama kayak yang tadi Berubah jadi watery gitu Dan kalo misalnya kita pake di siang hari ini tuh aman banget Nyaman banget gak bikin lengket sama sekali Dan tetep termoisturize kulit kita Jadi kalo misalnya kita pake masker gak keganggu nih Kalo misalnya masih lengket-lengket terus tergesek sama masker yang akhirnya bikin iritasi lagi Nah ini gak sama sekali jadi dia gampang banget menyerapnya Langsung ke ingredients-nya nih Nah pasti kalian tuh dari tadi nanya nih ya Pasti ada ceramide-nya lagi Ya iyalah karena nih semua produk memang dikhususkan untuk mengembalikan ceramide alami kita Nah dia juga punya 5 tipe ceramide Nah 5 tipe ceramide ini yang pasti kalian tanya-tanya nih dari tadi aku bakal bacain Dia disini ada ceramide NP, ceramide AP, ceramide NS, ceramide AS, dan juga ceramide EOP Dari 5 tipe yang tadi aku udah sebutin Dia itu meniru salah satu struktur yang ada di skin barrier kita Nah fungsinya sendiri dia itu membantu mengembalikan fungsi protektif pada skin barrier Jadi kelembapan kulit kita itu gak gampang hilang Di dalamnya juga sudah ada hyaluronic acid yang bisa membantu melembabkan kulit secara instan dan juga bisa memperbaiki sel kulit dari dalam Di dalamnya juga sudah ada centella asiatica-nya yang dimana bisa membantu merawat kulit yang sedang mengalami inflamasi Nah ingredients yang bakal aku sebutin ini yang menunjang dari klaimnya yaitu smooth skin texture Nah karena dia punya marine collagen yang dimana bisa membantu menghaluskan kulit Menjaga kolagen alami kita dan menghindari dari penuaan dini Seperti garis-garis halus, terus juga keriput, kayak gitu-gitu So itu dia semua rangkaian dari Skin Divi 5x Ceramide Yang mungkin kalian penasaran kenapa sih muncul terus di FYP aku Apakah sebagus itu? Kalian lihat aja sendiri di kulit aku ya Ini tuh aku gak pake makeup, cuman pake alis, mascara, sama lip tint Dan ini kalian lihat tuh Ini tuh hingai banget Kenapa bisa kayak gitu? Karena emang kelembabannya tuh ada banget dan ini gak lengket sama sekali Tuh bener-bener terjaga kelembabannya Jadi aku ini punya kebiasaan olahraga misalnya dari pagi sampe siang gitu ya Nah kalo misalnya udah mulai siang nih kulit aku tuh mulai terbakar matahari Dan biasanya tuh muncullah kemerahan Nah kemerahannya ini tuh gak separah sebelumnya Sekarang itu ada sih sedikit Dan setelah aku pulang selesai aktivitas Aku pake semua rangkaian ini Jauh lebih calm Jadi kulit aku gak gampang merah lagi Bahkan yaudah fine-fine aja setelah aku menggunakan produk ini Oh iya ketika aku PMS Kulit aku tuh gak gampang muncul Jerawat yang rame-rame banget Tetep ada sih 1, 2 Dan itu gampang banget meredaknya Jadi kalo misalnya aku udah mulai rewel-rewel gitu ya kulitnya Udah deh aku pake ini aja Kulit aku udah aman banget Hidrasinya juga dapet By the way produk ini tuh bisa digunakan pagi dan malam Jadi ringkes banget Aku happy banget Udah produknya light Gampang banget menyerap Bekerjanya juga cepat Kalian bisa cobain ini Dan kalo misalnya kalian kepengen tau nanti Produknya ini aku dapetnya dimana Aku bakal taruh linknya di description box aku Dan kalo misalnya kalian mau ada yang ditanyain Boleh langsung aja taruh di kolom komentar Dan kalo misalnya kalian dari tadi nonton aja Dan belum subscribe channel ini Nih di subscribe dulu Terus juga di like Dan di juga share ke temen-temen kalian Ke keluarga boleh Ke semua yang juga boleh So i hope you guys enjoy this video See you guys next time Bye 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 Terima kasih.